Pemirsa Ide menduetkan Ketua DPR RI Puan Maharani Dekan Kumpul DKI Jakarta Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 kembali mengemuka. Pasangan itu bahkan dinilai baik oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Bahlil meyakini duet tersebut bakal menang sekali putaran saja. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia rupanya ikut memikirkan cara mengakurkan polarisasi dua kubu buntut seteru pemilu 2014-2019. Di mana Bahlil mendorong duet Buat Baradi dan Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. Dorongan ini disampaikan Bahlil saat menjadi salah satu pembicara di rilis survei nasional indikator politik Indonesia. Menurutnya duet tersebut mampu menyatukan keterbelahan akibat kontestasi Pilpres. Ini dua-dua figur muda, cerdas, dan satu hal yang menurut saya ini bisa-bisa penggabungan rekonstitasi nasional ini antara cebong sama kampret. Ya kan, ini kan di mana-mana kan ada cebong, ada kampret, ada ini, ada ini. Nah, dua-duanya nih, patin juga bagus juga. Saya pikir kalau ada surveinya bagus itu top lah, aku bisa ngomong-ngomongan aja. Tapi yang lain juga bagus lah, yang lain juga bagus ya. Usulan itu kemudian disambut baik oleh Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhan Nudin Buh tadi. Burhan menganggap duet Puan Anis saling melengkapi jika maju bersama pada 2024. Namun, Burhan memberikan catatan, terutama terkait elektabilitas Puan Maharadik. Jadi dari sisi kualitatif memang saling melengkapi, tetapi dari sisi elektoral saya tidak tahu persis apakah keduanya bisa diterima oleh segmen pendukung masing-masing. Tetapi memang munculnya nama Puan dan Anis ini ya, memang beberapa hari terakhir ini saya mendengar beberapa elit menyuarakan hal yang sama mungkin. Bukan kali ini saja usulan menduetkan Puan dengan Anis mengebuka. Dalam gelaran balapan Formula E Juni lalu, usulan menduetkan mereka mengebuka setelah beredar foto Puan Marani yang duduk diapit oleh Presiden Joko Widodo dan Anis Baswedan. Saat itu banyak pihak yang menilai, Anis dan Puan cocok untuk berduet di pemilihan Presiden 2024. Tim Liputan, Metro TV Sementara itu Ketua Barang Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Bambang Urianto menilai pernyataan Bahlil soal Puan Anis merupakan pandangan awam. Bahlil adalah Menteri Investasi yang semestinya tidak tepat bicara soal Pilpres. Sebagai apa? Standing position dia sebagai apa, Bahlil? Pak Bahlil standing position dia sekarang adalah Menteri Investasi, BKPM. Betul ya? Investasi. Lalu kemudian statement pas Pres jawab, Pres itu masuk akal nggak? Itu loh, kita coba mari kita dudukkan. Itu berarti apa? Itu berarti dia sedang berpendapat awam. Kan gitu loh. Jadi kelasnya sama dengan Diko, hanya karena dia Menteri. Tapi ilmunya sama. Kan gitu, kecuali kalau dia investasi, bisa investasi. Itu ilmunya lebih tinggi sedikit lah dari kau. Kan begitu aja pos. Iya toh? Lah kok posik kayak gitu-gitu. Mohon icin lah, Pak Bahlil belum pernah ikut pemilihan untuk elektoral. Apakah dia anggota Dewan juga belum pernah elektoral. Apakah dia calon Pilkada juga belum pernah. Dapres Cawawes belum pernah. Artinya dia belum pernah mengikuti progres elektoral yang diperintahkan oleh undang-undang. Kalau begitu dimana keahliannya? Eh pasti question mark. Ngapain? Buta nggak tuh. Kan gitu loh. Kalau Bapak Pak Cawes udah ikut terus pos. So ambo ni keculeba.